Hai Beauty, ini waktunya kita glow up. Gimana sih caranya? Daripada penasaran, yuk tonton video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Squad Beauty, biar kamu gak ketinggalan info penting lainnya. Beauty, kamu harus tahu kalau untuk glow up, kamu harus memenuhi nutrisi dari luar dan dalam, sekaligus kebiasaan yang baik. Apa aja sih itu? Yang pertama, mandi setiap hari dan keramas yang rajin. Mandi dan keramas adalah hal wajib yang harus kalian lakukan. Meskipun kamu di rumah aja nih, gak kemana-mana, kamu tetap harus mandi, paling enggak sehari sekali. Kalau kamu gak mandi, kulit mati yang ada di badan kamu akan bertumpuk, dan bikin kulit kamu terlihat kusam. Jangan lupa juga untuk luluran seminggu dua kali pas kamu mandi, biar kamu bisa glow up dengan maksimal. Dan juga keramas dua hari sekali. Kulit kepala memiliki sebum yang berfungsi untuk melindungi rambut, agar rambut tetap sehat dan berkilau, serta tidak gampang rusak. Lalu, ketika kamu memiliki kegiatan seharian di luar, sebum tadi akan bercampur dengan keringat dan kotoran kepala, yang dapat menimbulkan jerawat di hair line kamu. Pokoknya, 2021 harus rajin mandi dan keramas ya, beauty. Yang kedua, tidur yang cukup. Di tahun 2021 ini, kamu harus ngurang-ngurangin deh buat nonton drama atau film sampai pagi. Tidur jadi faktor yang penting buat kamu kalau kamu mau glow up di tahun 2021. Saat kita tidur, tubuh kita memperbaiki diri, termasuk sel-sel kulit kita. Kalau kamu begadang, tubuh kamu jadi nggak punya waktu untuk memperbaiki diri. Inilah kenapa kulit kamu kelihatan kusam dan lebih gampang jerawatan kalau kamu begadang. Saat kita tidur, tubuh kita akan mengurangi hormon kortisol yang bisa bikin kita stres dan memproduksi melatonin. Hormon kortisol ini nggak cuma bikin kamu stres, tapi juga bikin kulit kamu jadi lebih kering, lebih gampang keriput, bikin beruntusan, dan bahkan jerawatan. Saat kita tidur, jumlah produksi hormon ini akan berkurang dan digantikan oleh hormon melatonin yang akan bekerja seperti antioksidan di tubuh kamu. Hormon ini akan membantu kamu glow up karena dapat melawan bintik hitam, garis halus, jerawat, bahkan mengurangi resiko kanker kulit. Bayangin deh, kalau kamu malah nonton drama pas seharusnya kamu tidur. Aduh, auto nggak glow up deh di tahun ini. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan skincare yang kamu pakai. Kalau tahun lalu kamu sudah menemukan skincare basic yang tepat untuk kulitmu, tahun ini cobalah menggunakan bahan aktif yang bisa membuat kulit kamu jadi lebih oke lagi. Banyak banget bahan aktif yang bisa bikin kulit kamu jadi lebih glow up. Kalau kamu punya masalah sama jerawat dan kulit kamu super berminyat, kamu bisa nyobain retinol atau niacinamide. Kalau kulit kamu kusam, coba cari bahan aktif yang dapat mencerahkan seperti vitamin C. Lalu ada centella asiatica dan masih banyak skincare berbahan aktif dalam bentuk serum yang bisa kamu coba supaya di 2021 ini kamu bisa glow up secara maksimal. Yang ketiga, perhatikan leher dan bagian tubuh lainnya. Biar glow up kamu jadi lebih maksimal, kamu juga harus memperhatikan bagian tubuh kamu yang lainnya. Kulit pada leher dan badan kamu juga memerlukan nutrisi yang sama seperti pada wajah. Untuk leher, kamu nggak perlu pakai krim atau pelembab yang berbeda. Jadi setiap kali kamu pakai skincare, cobalah untuk meratakan skincare kamu ke leher. Tapi jangan semua skincare ya beauty. Karena leher kita ini punya kulit yang lebih tipis. Jadi untuk bahan aktif, jangan diratakan ke leher ya. Ratakan saja tuner, pelembab, dan sunscreen. Nah, untuk bagian tubuh lain, jangan lupa menggunakan hand and body lotion dan juga sunscreen untuk tubuh. Selanjutnya, makan makanan yang sehat dan bersih. Jika kamu sudah melakukan semuanya dan kulit kamu masih bermasalah, cobalah untuk mulai memilah-milah makanan kamu. Cobalah untuk mengurangi makanan manis dan karbohidrat olahan. Kurangin minum boba dan juga junk food yang biasanya kamu beli di aplikasi online ya. Dan mulailah memakan makanan yang mengandung banyak serat dan antioksiden, seperti buah-buahan. Buah yang mengandung banyak antioksiden adalah buah-buahan kelompok beri-berian, seperti blueberry, strawberry, lalu kacang-kacangan atau bayam. Kurangin juga makan goreng-gorengan ya, beauty. Biar glow up kamu lebih maksimal. Yang kelima adalah menghindari matahari. Sinar matahari memang baik untuk tubuh. Tapi, jika kamu terpapar secara terus-menerus, kulit kamu akan jadi lebih kusam dan dapat menyebabkan banyak masalah. Terpapar sinar matahari tanpa perlindungan bisa bikin kulit kamu jadi jerawatan. Tanda-tanda penuaan jadi lebih cepat terlihat. Dan meningkatnya resiko kanker kulit. Meskipun kamu menggunakan sunscreen, sebisa mungkin kamu harus menghindari sinar matahari ya, beauty. Sunscreen juga nggak bisa memblok sinar matahari dengan 100%. Nah, itu tadi tips biar kamu bisa lebih glow up di 2021. Yuk bareng-bareng ngelakuin tips ini, biar di tahun ini kita bisa glow up bareng-bareng. Buat kamu yang udah mulai nyobain tips ini, jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ya. Dan follow semua akun sosial media Squad Beauty. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.